Oke semuanya di channel si anak tua bersama gue Dito Wangsa dan Di segmen lo harus tau and let's go guys Lo harus tau, masa gak tau Alright guys, so Ngaca kan gue jadinya Jadi konten kali ini konten ringan-ringan aja Tapi ini banyak banget yang request ya Len ya Gila di DM tuh pada nge-request bang Bahas mengenai diskon-diskon dong Bahas mengenai diskon-diskon yang sekarang lagi banyak Betebaran dimana-mana dong Soalnya dari kemarin ini muncul lagi gitu ya Diskon-diskonan Asli ini udah berapa kali Kita dapet game gratis Terus juga dapet GTA bahkan kemarin kan Di Epic Games Store Jadi kita akan membahas beberapa diskon Yang dateng mungkin gak cuman dari Playstation aja tapi juga dari EGS ya Yang mungkin kita gak bahas disini adalah diskon yang ada di Nintendo Switch Emang ada? Ayo kita mulai ya Kita bahas ya Ini kecilin dulu dong Ya kan Kecilin dulu Nyiiik Oke kesini aja Cukup Oke Anjay aman Ya kita mulai ini dari Playstation dulu lah ya Kita liat Oh dari depannya Dari depan Biar lo lupa ada Tau ya Ini kan gue dari webnya Nah ini kan ada nih 80% nilainnya Save up to 80% Nah terus juga ada Ramadan over 85% 85% lebih gede Nanti kita liat Yang itu juga ya Nanti lo games under 200 ribu Selalu ada tuh Lalu udah gak ada lagi ya Waduh Free game Free game Game jadi ini gak suar Alright kita Kayaknya Ramadan over lebih seru ya Kita liat tuh Ramadan ya Karena yang paling baru Wow Wow Jadi Nanti kita akan Bundang banding juga ya Disini ada beberapa game Yang harganya juga gokil-gokil nih Kita mulai dari yang pertama nih ada The Witcher Wild Hunt Game of the Year Ini udah sering banget kita bahas lah ya Dan 200 ribu angka yang cukup murah Menurut gue ya Lenny Murah Tetapi bisakah kita dapetin di toko lain Lebih murah Gini Tapi bukan di PS Tapi kalau emang lo pengen mainnya di PS 200 ribu adalah Yang termurah yang bisa lo dapet Lalu Kalau gak salah Sempat lebih murah Iya 140an ribu Sempat ya Lalu disebelahnya nih Ada sesuatu yang gokil banget nih Ada Tom Clancy di Division 2 Ini banyak yang nanya juga bang Di Division ini Game-nya bagus apa enggak sih Sebenernya gue udah berkali-kali bilang Kalau gue tuh udah pernah review Dan kalau lo mau liat review yang lebih Deep-nya lagi Itu ada reviewnya Sony Di Lazy Monday Dia Kadang mereka tuh nanya Game-nya yang sebenernya udah pernah di-review Sudah pernah di-review Nah Jadi Pastikan Kalau udah pernah kita review Kalian liat dulu Dan Division 2 menurut gue Worth it dan bagus Game-nya Lalu ada Kingdom Hearts 3 nih Nah ini juga Jangan Pakai nanya-nanya lagi sih Kalau menurut gue 100 ribu udah murah banget Oke kita skip Garofor Masih mahal UFC ya murah lah Ini ada UFC 3 Cuman 84 ribu Ini emang beberapa kali murah sih Jadi Sebenernya tidak ayaran Dia dapat harga murah lagi Garofor segini lumayan So-so menurut gue Len Lalu kita liat lagi ke bawah Waduh The Sims mah Udah pernah di-gratisin sebetulnya ya Udah sering juga lah Udah sering juga Jadi ya sudah lah ya Kita skip Nah ini yang menarik adalah Star Wars Jedi Fallen Order Len Yang Deluxe Edition-nya ya Deluxe Edition-nya Jadi ini harganya dari 1 juta Ini hampir 50% lah ya 44% Jadi 506 Boleh 5 ribu saja Saudara-saudara ya Ini lumayan murah sebetulnya Kalau kalian Memang merasa ini perlu Lalu disini ada Tom Clancy Breakpoint yang Ultimate Edition Ini kok semuanya Rata-rata yang bukan Standard Edition Yang depan-depan disini ya Gitu Lihat ya Ada Dying Light ya Kalau kalian mulai jenuh Dengan Dying Light yang Tidak datang-datang Dying Light 2 ya Mungkin lagi yang pertama ya Shadow of Colossus Juga kemarin di ini ya Baru aja digratisin Baru digratisin Tapi ini 200 ribu Untuk yang Digital Betul Digital Deluxe Kayaknya lumayan yun lah ya Nah terus ada Waduh Udah no comment lah ya gue Terus ada Nino Kuni nih Nino Kuni 2 adalah Salah satu game Incaran gue juga Dari kemarin-kemarin Iya kan Dan ini adalah Yang edisi Kita lihat ya The Prince Edition The Prince Edition Ini kayak Deluxe Edition Nino Kuni Jadi dari harga 900 ribeng Sampai jadi 227 ribu Saja Saudara-saudara Sebelumnya sempet 190 Betul Betul Sempat-sempet murah banget itu Jadi ini gak semurah Yang sebelumnya sih memang Lalu kita turun lagi Ke bawah Saudara-saudara Ada Maiden Tapi ini memang harganya Masih rata-rata Lumayan-lumayan tinggi Maksudnya masih 200 ribu Ini Little Nightmare Cuma 45 ribu sih Kalo menurut gue ya Kalian Harus punya di PS kalian Kalo kalian gak punya PC Ini Little Nightmare Harus Game platformer Dia platformer Tapi Wah keren lah pokoknya Gue pengen mainin Nanti kita coba mainin Little Nightmare Di Anak 2 Alive Biar kalian tau Seberapa keren Little Nightmare Menurut gue Dan ini Complete Edition Cuma 45 ribu Menurut gue Worth it sangat ya Sangat-sangat worth it Balik-balik doang Lalu ada apa lagi nih Kayaknya udah sih Itu-itu aja sih Yang kayaknya lumayan Ini sisanya DLC-DLC Betul DLC-DLC Ini DLC-DLC nya Ada diskon-diskon juga Katanya Diskon nya adalah 50% Jadi lumayan lah ya Bloodborne nya Ini cepek doang Terus kalian yang pengen liat Gue Rilla Engine Sebelum Horizon Kalian bisa nyobain Killzone Shadowfall Intercept Ada 69 ribu rupiah saja Ini gamenya kayak gimana Bang Ini gamenya First person shooter Ini bisa ini tapi Bisa lokal co-op Oh iya bisa ya Bisa loh mas Mantep nih bisa lokal co-op ya Bersama teman-teman kalian Karena udah mau deket lebaran Gapalah ini Adalah paling tepat adalah Kalian ngumpul bersama teman-teman Dan keluarga-keluarga Kerabat Kerabat-kerabat Dan yang paling khas ya Nanti gue tonggolin nih Adalah biasanya Main ke rumah Eang Atau rumah mbah Terus kalian gelar ini Gelar bed cover Di depan Ruangan utama tuh Ruang TV Ruang TV Kita gelar disitu Tidur bareng-bareng Biasanya malem-malem Kita nonton horror Atau cerita-cerita dulu Flashback-flashback Tuh ada Ya dik sedih Tidak ada Dara-gara COVID Oke kalau gitu Kita coba pindah Satu lagi nih Buat memberikan kesempatan Untuk PlayStation kali ini Kita yang 200 Under 200 Mana tau ada yang bagus Oh Nih kan Keliatan kan Little Big Planet 3 ya Jangan dibeli Gak usah ya Kurang bagus Biasa aja gitu Nah ini ada God of War 3 Remaster Menurut gue ini adalah Salah satu game God of War Yang banyak orang nilain ya Main God of War itu Langsung God of War yang keempat Lo main banyak Yang langsung main keempat Dan menurut gue Gak ada salahnya Kenalan-kenalan main ketiga Dengan harganya 150 ribu doang Menurut gue itu Okay lah It's okay lah Terus ada Second Son juga Ini sering gue bilang Mirip sama Marvel Spider-Man Jadi Aduh Masih belekan ya Masih pagi-pagi Ini pagi banget ya Gila ya Ini masih jam Setengah 8 pagi guys Luar biasa Dingin banget lagi Bandung ya Lalu ini ada Until Dawn Terus ada Rayman Rayman kemarin digratisin Di Uplay ya Di Uplay ya Nah ini Second Son juga Udah disputin tadi ya Unity tuh Buat para budak Assassin ya Unity nih Cuman 131 ribu doang Tapi udah pernah digratisin sih Jadi harganya Agak Nih Black Flag Juga murah Ini ternyata Kalau kita lihat langsung kesini Banyak juga yang murah-murah Inquisition sih udah berkali-kali Banget nih guys Dimurahin nih dia 68 ribu Murah banget sih Murah 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 Game nya juga cukup panjang Yang soal story driven Ada yang nanya Tadi nih Kedem baru aja nih Baru ya Pas 2 sebelum ini Bang Mass Effect Andromeda Worth it gak Sebenernya Kalau dari apa nih Dari segi Discord Ini worth it ya Dari segi harga Dari segi game nya Dari segi game nya Aduh Infamous First Light adalah Standalone ya Kayak bukan DLC dia Lebih ke standalone Dan ini game nya Dani ya Nah ini Kalau buat Yang di lebaran Kumpul keluarga Monobar Yeah Monobar Ya bener juga Gitu Kayaknya kita cukupkan lah Ini 90 ribu Heavy Rain Juga seru nih Bisa Anyway ini ada Assassin's Creed Freedom Cry ya Ini Adewale ya Dia banyak juga Yang nanyain Ini seru gak bang Menurut gue cukup seru Jadi Dengan harga 52 ribu Ini standalone Jadi lu gak perlu Punya yang Black flag nya Bisa main ya Jadi langsung kasih Kalau lu mau Apa lah Ini cuma 37 ribu nih Iya Metro Last Light ya Yang Redux ya Redux tuh Istilah untuk Remake nya Si Metro ya Ini juga 37 ribu Jadi kalau lu mau beli Dua-duanya juga Masih Kehitungnya Under 100 Jadi Sangat-sangat Worth it sekali Kalian bisa dapetin Metro 2033 sama Last Light itu Di harga Di bawah cepe Wah mantep banget Dan gamenya juga menurut gue Bagus ini Sebenernya udah berkali-kali Tapi cukup lah ya Gue rasa Itulah yang tadi Bisa kita tengok ya Dari game-game Yang ditawarin sama PlayStation Di diskon Under 200 ribu Dan kita akan Sekarang bergeser Ke yang namanya Steam Steam Nah Ini liat ya Steam ya Nah yang pertama Kalau gue ngelastin Biasanya gue liat depannya dulu Feature and recommended Disini ada Alik nih Alik Ada Halu The Master Chief Collection Dengan harga 170 ribu Kurang lebih Ini Lumayan sih Kalau lu belum pernah main sama sekali Lalu juga Redemption Ya kan Ya kan Ya Ya kalau lu Ya Kalau lu emang Pengen banget sih Terus ini ada Pumble Party Gatau nih game apaan Gue belum cek Terus Ya belum ada lagi sih Yang ini PUBG tadi Terus Call of Duty Black Ops 3 Divinity Original Sin Ini Menurut gue Lumayan worth it nih Cuman 167 ribu Saja ya Dan ini adalah game Yang sangat-sangat bagus Punya play hour yang cukup panjang juga Jadi menurut gue Ini worth it Dan di PC udah menjadi platform yang paling cocok Untuk mainin Divinity Original Sin Gitu kalau menurut gue Jadi Oh The Witcher Lagi Oke Franchise jadi berapa mungkin Gak cuman Oke kita akan turun ke bawah sekarang Kita lihat special offernya adalah Week Long Deals ya Disini katanya Terus juga disini ada Bisa kita lihat Diskon-diskonnya lain ya Yang pertama ada dari Game-nya Asobo nih ya The Plague Tale ya Plague Tale Innocence Ini dia dapet diskon 66% Sehingga harganya menjadi 125 ribu saja Saudara-saudara Ini murah-murah semua sih Yang ada di depan sini Dan The Witcher juga 134 ribu Udah dapet yang Game of the Year Edition Tapi tadi Dia bilangnya The Witcher-nya ini Ya Franchisenya soalnya Kalau franchise-nya berarti Lu bakal ngeliat Witcher 2 tuh Betul kan Ada Witcher 2 Dengan harga 20 ribu rupiah Teman-teman Luar biasa sih Ini murah banget sih Jadi walaupun mungkin Kalian pas main Game-nya itu Agak Waduh kok gini sih Gitu ya Tapi menurut gue Dengan harga Hanya 20 ribu rupiah sih Gak ada salahnya Lu nyoba Karena menurut gue Ini sudah masuk ke yang Enhanced Edition tuh Udah lumayan bagus Sebetulnya Dan ini masih Witcher yang asik Untuk dimainin kok Kalau gue ngomongin Assassin's of the Kings Yang kedua lah ya Yang kedua ini Masih enak lah Kalau yang pertama sih Memang agak Mohon maaf ya Agak harus Ya inilah Tahan-tahan gitu ya Yang pertama Agak berat bro Tuh liat The Witcher-nya juga Rambutnya masih gini Kayak Giselle Idol Udah lah ya Tapi kalau kalian Emang mau Mengelengkapin semua Ini adalah waktu yang tepat Karena harganya akan Totalnya pun Semua di jumlah jam lain Gak nyampe 200 ribu coy Itu Harga yang cukup gokil Untuk semua Ininya Witcher Ada yang lain-lain juga Ada soundtracknya Terus ada Adventure game Apa sih gue juru Gak pernah liat Soundbreaker mah Lu udah pada tau udah pasti ya Oke kita balik lagi Ke Steam Ada apa lagi Di Steam Guys ya Dan kemarin juga Ninja gue ya Free ya di Steam ya Di Ya di tuh Di semua itu Ya di semua Jadi lu bisa claim Dimana-mana gitu ya Community recommend Ada Lucid Dream Ini Lucid Dream nih Adalah mimpi yang Menyenangkan ya Lucid Dream nih Ini free to play loh ya Lu bisa cek nih Ini game juga kayaknya menarik Wah Life in seru nih Boleh lah Oke ini ada Beberapa game juga Yang dikatakan gratis oleh mereka Cuman memang Tidak ada diskon Gede-gedean banget sih Tidak ya Tapi gak gede pun Lebih murah dari yang PS Tadi kayak Witcher Betul Betul Oke Sekarang kita akan masuk Ke salah satu Digital store yang paling kalian Cintai ya Adalah Epic Games Karena Dicintai kan Game gratis dong GTA Ya pasti dicintai lah ya Itu menjadi Mengambil hati banyak orang Dan dia lagi ada yang namanya Mega Cell ya Jadi kalo kita ngomongin Mega Itu pasti adalah Hal yang besar lah Bukan hal yang kecil Mega tuh besar pasti Dan Mega Cell disini Ada banyak game juga Dan yang paling seru dari Mega Cellnya Si Epicland Adalah Adanya diskon 10 dolar Untuk game-game Yang At least harganya di atas 14,99 dolar Jadi Di bawah itu ya gak dapet diskonnya Tapi kalo harganya di atas 14,99 dolar Itu dapet diskonnya Kita liat Yang pertama ini ada Control 11,49 dolar Gak dapet nih ya Gak dapet 11,49 dolar tuh harganya berarti Sekitar 150 ribuan kali ya Kurang lebih sekitar Lalu ada Borderlands 3 Ini gak tau nih Satisfactory Update 3 Apaan Ya kan Masih mahal nih Tapi dapet nih Nah ini Borderlands dapet nih Borderlands dapet Jadi cuman 8,49 Ini gue udah menyiapkan Google ya 8,49 Itu berarti 8,50 lah ya 8,50 dolar itu Dikonversi ke Rupiah ya Itu jadinya berapa ya Nah 126 ribu Jadi lu bisa mendapatkan si Borderlands Seharga 120an ribu Menurut gue sih cukup murah ya Borderlands 3 Dan mantep juga Kalian mainnya juga bisa Online co-op juga Mereka teman-teman kalian Red Dead Redemption Itu jadi cuman 25 dolar 26 dolar lah Let's say Kalo kita ngomongin 26 dolar Itu berarti Kurang lebih Harganya menjadi 385 ribu rupiah Lebih murah ga dari yang Pak S Lebih murah Lebih murah Nah Jadi buat yang di PC Happy-happy dah nih Karena cuman jadi 385 ribu saja Terus kita Masuk lagi ke bawahnya Ada di Outer Worlds Yang ini cuman jadi Berarti 19 dolar doang Sekitar sekian lah ya Gak semua harus dihitung Lalu ada Metro Exodus Juga yang cuman jadi 5,49 Wah kalo 5,49 sih Gue tertarik juga nih Ini murah banget nih Ya kan 5,5 dolar lah ya 81 ribu coy Murah banget sih Ini murah banget Murah banget Epic emang epic nih sekarang nih Wah ini sih Pecah sih Ini berapa bisnisnya 140 Di PS juga 140 ribuan Kita liat 5,9 dolar ini Jadi 87 ribu saja Saudara-saudara Jadi Ya menurut gue Gue gini loh Gue gak tau ya Kan banyak dari kalian Yang emang gak suka sama epic Adalah Karena satu dan lain hal Lut semua pasti udah tau Kasusnya waktu itu Sehingga dianggap begini Dianggap begitu Dan tidak suka dengan epic Tapi menurut gue Ya dia nawarin harga yang emang murah sih Kalo menurut gue Ini murah banget sih Dan kalo kita ngeliat angle nya Dari solusi buat kalian Yang mungkin Ngehemat-hemat ya Pas-pasan Pas-pasan duitnya gitu ya Budgetnya Ya ini udah paling cocok Lo bisa dapetin Witcher Di bawah 100 ribu coy Dan yang Gue tertarik lagi Ini ada beberapa game Dari Ubisoft juga nih lain Kayak Assassin's Creed ada sih Ini cuman jadi 6,8 dolar Gantinya cuman 100 ribu Ini ada sih nih Kalian budak-budak Assassin Ini waktunya kalian bersinar Dapetin adisi Segitu Tapi yang jadi masalah Ada juga Apaan? Emang 100 ribunya Mereka punya Tapi apakah PC kalian buat Untuk main ini? Betul dong? Belum tentu Karena banyak tuh Yang ngedm gue Bang Cepet sih gue punya Buat beli Tapi PC gue Gimana meledak Lalu ada division 2 Yang 8,24 Ini gue rasa harganya mirip-mirip Dengan diskon yang di PS Maupun di AA Udah murah juga Tapi ini yang gue cukup kaget Adalah Ghost Recon Breakpoint Ini mendadak ya Semua yang beli Ghost Recon Breakpoint Ini sama kayak yang beli Assassin's Creed Odyssey Mereka akan menjadi sakit hati Pas ngeliat adanya diskon ini Karena ini jatuhnya 6 dolar doang Ini Breakpoint Jadi dia dapet harga 6 dolar Kurang lebih sama 100 ribuan Dan kalian yang pengen main Karena belakangan juga Temen-temen Repsol juga main Breakpoint Mungkin Aduh pengen nih Ini waktunya kalian buat ikutan Gabung Ngeramein live-nya mereka tuh Apa udah selesai? Tuh ini Fallen Order? Yes Murah banget Fallen Order itu 14,94 Murah banget Tapi sayangnya dia gak kena diskon 10 dolar Iya Maksudnya gak kena diskon pun murah Iya Gak diskon pun murah 200 ribu Murah lah Murah 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 200 ribu sih murah sih Jadi Untuk game sebagus Jedi Fallen Order ya 200 ribu Masih murah lah Dibandingin di PS kan tadi Lebih mahal Lalu Assassin's Creed Origins Ini ada yang bilang bang Kalau segitu Mendingan gue Daripada Addisi Mending Origins Ya untuk sekarang Kalau ngeliat harganya sih Mending ambil yang Addisi lah Cuma cepet doang Kalau Origins ini Hampir 200 Lebih murah lah ya Betul Lebih murah untuk sekarang gitu Paling gak sekarang Lu claim dulu aja Kita tunggu untuk claim ini Kalau dia udah dapet diskon lagi Aduh beli sih Malah Oke kita lanjutin lagi Ini masih di Beberapa game yang dari Ubisoft ya Ini 4,99 nih Apakah ini akan menjadi gratis Tapi Ancestor banyak yang Mix lah review nya The Far Cry New Dawn Ini stand alone game Jadi kalian Gak perlu-perlu amat Buat main Far Cry 5 Buat bisa mainin game ini Tapi kalau by story wise Sebaiknya main dulu yang Far Cry 5 Dan ini harganya jadi murah banget ya Karena Kalau Jadi 5 dolar doang Ini mantep ya Mantep Cuma jadi 5 dolar doang sih Gaspol sih Menurut gue Tapi kalau dipikir-pikir Dari tadi kan banyak banget Harganya murah lah Kalau dibeli semua kan Uangnya juga jadi gede Uangnya jadi Kok jadi gede Kalau semuanya dibeli Murah-murah sih Cuma kan dibeli Cuma-cuma-cuma Sejuta Tapi gamenya banyak Gitu Ada Shenmue 3 Yang berubah harganya Jadi 9 dolar Kurang lebih Murah banget ya Murah banget Ini game baru Tapi emang ya Banyak yang bilang Game nya juga tidak memuaskan Tapi ya Shenmue 3 Siapa tau ada yang menunggu Momentum yang pas buat beli Ini salah satu Momentum yang pas Lalu disini ada Watch Dogs juga Yang sayangnya gak kena Diskon 14 dolar soal harganya 14 dolar Terus ada Farming Simulator ya Ini murah banget ya Wah murah banget Gila menurut gue sih Nih Wah Udah Wah Tapi ini Ghost Recon White Lens nya Gue kan lebih suka White Lens Daripada Breakpoint Tapi emang Watson Di harganya juga tuh Lumayan Jadi ini 10 dolaran Mas ini Kenanya Oke kita lanjut lagi Disini ada Outward Ada Superliminal Ada Vampir Ini Vampir juga gak kena diskon Tapi udah lumayan murah Atau kalian yang mau Uno kan bisa Kita kalau main Uno kan Kartunya suka ilang Digital Cuman 2,5 dolar Nah jadi gak hilang-hilang Kartu lah Lebih murah dari beli kartu Uno beneran ya Betul Digital Dan tidak hilang-hilang Dan kartunya gak bisa lecek Gak bisa curang juga temen Terus ada Ghostbuster Disini murah banget lah Ini harganya udah Yang disini-sini may Udah jelas Nah ini dia nih Titik dimana gue mau Bersorak-sorai Kenapa? Karena gue belakangan ini Kan mainin game-game Dari Assassin's Creed Land Dan akhirnya Sekarang kita bisa melihat Disini Assassin's Creed nya Ini rata-rata Semua diskonnya itu Murah-murah banget Kita mulai dari Assassin's Creed 3 Remaster Yang dibilang orang Mahal-mahal-mahal Ini cuman jadi 6,99 atau 7 dolar lah Kalau kita bicara Angka 7 dolar itu Berarti artinya Dia hanya 100 ribu rupiah saja 103 ribu rupiah Gila sih menurut gue Itu murah banget Dan Kalau gini gue bisa nih Main di PC Kan gue belum punya Versi PC nya Gue beli Nanti kita let's play Bisa nih Si Assassin's Creed 3 Remaster Rogue gue udah punya Jadi yaudah Tapi kalian yang belum punya Ini 5,6 dolar Murah dong Murah-murah Murah di bawah Si Assassin's Creed 3 Harganya Lalu Baling murah Lalu ada Syndicate yang belakang ini Gue mainin Itu 10 dolar Berarti sekitar 150 ribuan Lalu ada Unity yang harganya Kurang lebih sama dengan Si Assassin's Creed 3 Murah juga sih Jadi ini untuk Para-para budak Assassin Ini Good deal ya Good deal Parah Good deal parah sih Langsung berangkat Lalu disini ada 2,4 Nah ini coba ya Bandingin sama yang PS Tadi kan 37 ribu Nah ini 2,5 lah ya Kita anggap 2,5 itu jadinya berapa Oh sama cu Persis cu 37 ribu Iya sama persis ternyata 37 ribu Jadi ini Tinggal kalian pilih Mau main dimana Tapi kalau kalian main di PC Dan Spek PC kalian cukup Cakep ya Emang mending main di PC lah ya Alright Terus ini Far Cry 5 Juga ini adalah salah satu game Yang kita selalu bilang Eh Far Cry 3 Far Cry 3 adalah salah satu game Yang Bagus banget ya Dari serinya Far Cry Dan ini harganya cuma 6,7 Wah ini udah perampokan sih Ini ya Hitungannya udah perampokan Gak bisa di Maafkan lagi nih Epic Game Store Sekarang Epic Game Store Berarti namanya rubah Menurut anak tua Epic Game Store Namanya berubah menjadi Epic Game Sale Waduh Ngering sekali Far Cry 3 Blood Dragon tuh Harganya juga cuma 5 dolar Ada Far Cry 4 Juga 9 dolar Far Cry 5 Juga 12 dolar Tipis-tipis aja Ubisoft disini juga cukup Luar biasa ya Ini ada Batman Yang Telltale Edition 5 dolar doang Aduh luar biasa 6 dolar Ini masuk pertama Tuh My Time at Portia Yang nunggu-nunggu 5 dolar doang Murah banget Terus juga Mutant Year Zero Ini mirip-mirip sama XCOM lah ya 6,9 dolar Wolfmong Asma Ada di Ini lah Handphone lah Ntar skip dulu Murah juga sih harganya tapi Ya sudah lah ya Kebawah-bawahnya gitu-gitu aja sih Game-game yang gak ada yang Terus juga Game-game bagusnya udah kita lihat So ini ada Edit Finch 4,99 dolar Itu juga harga yang sangat murah Dan Soma cuma 1,09 dolar Dan menurut gue Soma adalah salah satu game yang worth it Karena ini gamenya bagus loh Soma nih sebenernya Dan harganya cuma Bagus buat Apa ngelatih jantung Apalagi orang-orang tua ya Kayak gue Dhani gitu lah Main Soma Bagus ya 1 dolar doang Lu bisa Kena heart attack Oke lah Kayaknya gue liat di bawah-bawahnya Udah biasa-biasa aja Gak ada yang terlalu spesial Tapi ini yang harganya Satuan dolar juga banyak Torchlight juga bagus nih Dari Runic Games sih Torchlight Oke lah ya Menurut gue Nih udah lah ya Kebawah-bawahnya Oke gitu aja guys Mungkin Konten kita yang kali ini Membahas beberapa Diskon-diskon lah ya Dan sejauh ini Memang diskon yang paling Ethan itu ya Itu datang dari Epic Games Store Gue gak bisa bohong Karena Ya lumayan Tetapi ya Seperti yang kita tau PlayStation kalo ngasih diskon Kan biasanya mirip-mirip tuh Gak ya oke lah Aktunya berapa gitu Tapi paling cuma 1-2 Yang menyentuh angka itu gitu Betul Itu pasti lah ya Ternyata-ternyata begitu Cuman kalo kita ngomongin Epic nih Dia kan Waduh Gokil banget nih Udah mah dia kasih diskon Dia kasih lagi kupon 10 dolar For every eligible purchase Dan itu bisa diulang ya Si kuponnya ya katanya Ah ada yang bilang Di discordnya anak tua tuh kemarin nih Anak-anak ada yang ngebahas Bahwa kalo lu beli nih misalnya 10 dolar Ini gue gak tau ya Keabsahannya Jadi kalian bisa langsung Join discord kita di bawah ya Untuk bisa tanya-tanya Sama temen-temen di discord juga Mereka mungkin lebih aktif Secara community Dan kata mereka Kalo udah nge-claim Oh ini kita gedekin lagi dong Gambar kita kan mau closing ya Lupa Kecil-kecil Gedein lagi Belum mandi guys Masih muka bantal Jadi Mereka bilang katanya lain Kalo kita udah beli Satu game nih di epic game store Dengan diskon 10 dolar gitu ya Terus abis itu pengen diskon lagi Beli yang lain lagi Terus diskon lagi 10 dolar bisa Dipake terus-terusan gitu Jadi misalnya beli Tiga game nih Dapet tiga kupon gitu Dapet tiga kupon Enak juga Kalo bener Kita cek lagi abis ini lah ya Jadi buat kalian Tadi gue saranin buat Langsung join discord kita Ada di bawah ya gitu Aduh kok gue kayak Wendy Chagur Oke lah kalo begitu ya Mungkin gitu aja Kontennya ini udah lumayan panjang Mungkin kontennya hampir setengah jam Tapi Gue ngebahas semua diskon Dan menurut gue Tetep aja Walaupun diskonnya banyak Tetep pikirin Kira-kira game apa Yang emang kalian suka Jangan cuman gara-gara diskon doang Tapi kalo misalnya kalian ngeliat game Yang mungkin nanti akan kalian mainin Dan belum bisa dimainin sekarang Ya silahkan kalian claim dulu aja Gitu ya Kalo duitnya ada Nanti downloadnya bisa Nyusul gitu Mainnya bisa kapan aja gitu ya Sekarang mumpung diskon Karena kita gak pernah tau Apakah akan ada diskon seperti ini lagi Atau tidak Gitu Oke gitu aja dari gue Dituangsa Dan Untuk konten kali ini Jangan lupa untuk subscribe Anak Tua ya Kalo kalian suka video-video yang gue bikin Jangan lupa juga buat like Comment Dan yang paling penting adalah Share Karena berbagi tindah teman-teman Jangan lupa juga buat follow Instagram lainnya Karena disana Banyak informasi yang ditulis sama Lendy Di at Anak Tua underscore Dan merchandise-nya di at VLY Original Oke gitu aja deh Kita mau ngulang Film muka dulu Play original Bang amin original Dan Jangan lupa beri syukur Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.